baik kali ini saya akan bagikan bagaimana membuat baterai 3s2p artinya 3 seri dan 2 paralel ada pun alat dan bahan disini saya gunakan solder, timah, pasta solder, plat sebagai jumper nantinya lalu bahan utamanya yaitu baterai litium ion 18650 disini memiliki kapasitas 2200mAh sehingga kalau di paralel 2 jadi 4400mAh tegangannya juga 3,7V lalu konektor XT60 konektor XH2.5 4 pin sebagai kabel balancernya nanti lalu isolasi disitu baterai litium ion sudah kondisi paralel dua-duanya karena saya gunakan bekas copotan laptop yang masih bagus baterainya nah selanjutnya di proses ini semua baterai sudah kondisi paralel masing-masing 2 paralel lalu kita akan ukur tegangannya disini untuk memastikan bahwa baterai ini tidak rusak dan masih layak pakai paralel pertama menunjukkan 3.8 3.89 3.84 nah ketiganya ketiga paralel ini layak untuk kita pakai lalu selanjutnya kita akan menyusunnya sehingga bentuknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar kita akan susun bertumpuk jadi 2 kali 3 baterai susunannya 3 kita susun ke atas dan 2 nya ke samping saya menggunakan double tape disini untuk merekatkan sementara karena nanti akan di finishing dengan isolasi ditutup seluruhnya untuk memudahkan pengerjaan sehingga kita rekatkan menggunakan double tape kita susun seperti ini saling berkebalikan saya buat zig zag saling berkebalikan antara plus minus nah seperti ini selanjutnya saya akan pasang plat jumper disini pada sisi sebelah kiri lalu selanjutnya kita balik dan kita pasang plat jumper disini sebelah kanan nah setelah semua jumper sudah kita pasang selanjutnya kita akan pasang konektor baterai XT60 bagian minus saya solder dahulu di salah satu ujung minus lalu selanjutnya saya balik di ujung plus nya saya solder juga konektor baterai XT60 nah setelah itu kita akan solder kabel balance XT XH2.5 4 pin jadi yang pertama kabel merah yang nomor 1 kita solder berdekatan dengan kutub baterai kutub konektor baterai XT60 lalu selanjutnya kabel balance yang diurutan ketiga kita letakkan di tengah atau di ujung kanan di ujung kanan selanjutnya kita balik kita akan solder kabel balance yang hitam yang negatif berdekatan dengan kabel negatif XT60 lalu kabel merah yang terakhir yang berada di urutan kedua kita letak di tengah atau di ujung kanan nah selanjutnya kita uji dengan baterai voltage disitu terbaca total 11.6 baterai pertama 3.84 kedua 389 terakhir 384 arti penyambungan ini sukses selanjutnya kita akan timbang seberapa berat baterai 3S2B ini saat kita membuatnya dengan lithium ion disitu terbaca 289 lalu selanjutnya kita isolasi untuk mengamankan seluruh sambungan dan kita beri label mudah bukan selamat mencobanya terima kasih selamat mencobanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih